Selamat berjumpa kembali dengan Genius X Talk Tutorial Metodologi Lama saya tidak mengunjungi Anda Sekitar 2 bulan karena kesibukan Menguji mahasiswa Dan touring ke luar negeri Baiklah saya akan mulai kembali untuk hadir Di dalam mengumumkan gagasan-gagasan Baru di dalam The Next Education Generation Kita nemati sekarang tema hubungan internasional Dalam perspektif kajian budaya Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pikiran saya tentang hubungan internasional Dalam perspektif cultural studies Mengapa hal ini saya kembangkan? Karena saya melihat bahwa budaya Kian lama kian menjadi sangat penting Di dalam percaturan hubungan internasional Yang sesungguhnya sejak lama itu Juga menjadi bagian yang penting Di dalam mempengaruhi proses hubungan Antara aktor di dalam politik internasional Tetapi sayangnya Kebudayaan ini Tidak terlalu diperhatikan Dan yang nomor satu tentu saja Kedua adalah ekonomi Dan kedua adalah politik Baru setelah Samuel Huntington menerbitkan satu buku Yang berjudul The Class of Civilization Orang sadar Bahwa setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Khususnya Ekshalasi hubungan internasional Dan kemudian juga Peringkatnya Ketegangan-ketegangan internasional Sudah tidak lagi yang antara Dua kubu Yang saling bertentangan Kubu Komunisme Dan Yang kedua adalah Kubu Kapitalisme Liberalisme Dua kekuatan ini Yang sesungguhnya sudah Hancur Yang sudah bermetamorfose Bertransformasi menjadi Multipolar Dan Juga pada saat yang Sama waktu itu Adanya Gerakan non-block juga Kurang begitu diperhitungkan Seperti hanya budaya Sejak Antiton menulis tentang The Class of Civilization Bahwa Ada senario besar Kebudayaan Islam Dihadapkan dengan Kebudayaan Barat Quote-quote adalah Kebudayaan Nasrani Kristen Dan Kemudian Kebudayaan Islam Maka muncul Suatu Gerakan-gerakan Atau letupan-letupan Yang kira-kira Membenturkan Dua kepentingan itu Di satu Fiat Orang menyebutnya Radikalisme Terrorisme Dan kemudian Juga Fundamentalisme Semua ini Menandakan Bahwa Terjadinya juga Pertarungan Kebudayaan Di dalam Hubungan Internasional Di dalam Saya Mengimplementasikan Gagasan tentang Hubungan Internasional Dalam perspektif Kacar-kacar Di sini Saya tuangkan Dalam Satu mata kuliah Yang Saya sebut sebagai Komunikasi Internasional Dan Diplomasi Publik Mengapa Komunikasi Memegang Peranan Yang cukup Penting Di dalam Hubungan Internasional Karena Memang Cantum Dari Hubungan Internasional Di sendiri Adalah Bagaimana Kata-cara Dan pola Berkomunikasi Di dalam Diplomasi Maupun Di dalam Perundingan Perundingan Atau Di dalam Dialog Di dalam Pembicaraan Maka Mengetahui Secara Baik Tentang Teori Dan Pola Serta Struktur Dari Teori Terikomunikasi Akan Mempermudah Kita Di dalam Kita Memahami Konflik Maupun Perdamaian Di Tingkat Internasional Juga Kita Melihat Bahwa Hubungan Internasional Itu Digerakkan Pula Oleh Diskursus Oleh Diskurs Yang Begitu Berkembang Peristiwa Data Dan Fakta Telah Diolah Menjadi Sebuah Cerita Atau Sebuah Pandangan Sebuah Opini Yang Yang Dapat Digunakan Untuk Mempengaruhi Negara-negara Di dalam Berperilaku Diskursus Juga Merupakan Sebuah Kekuatan Yang Dapat Mendorong Sebuah Negara Untuk Ikut Serta Di dalam Melakukan Peperangan Maupun Di dalam Pembelaan Memberikan Dukungan Maupun Memberikan Perlawanan Terhadap Negara Lain Diskursus Memegang Peranan Yang Vital Di dalam Era Informasi Dan Globalisasi Saat Ini Meskipun Kita Harus Kritis Sebagaimana Dijelaskan Oleh Syok Putriat Bahwa Produk Dari Informasi Yang Ditampilkan Oleh Media Apakah Itu Televisi Apakah Itu Surat Tabat Apakah Itu Jurnal Hanyalah Sebuah Simulasi Yang dikenal Dengan Simulagre Sesuatu Yang Sesungguhnya Tidak Benar-benar Terjadi Seperti Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Atau Fakta Yang Dapat Kita Lihat Secara Mata Telanjang Tetapi Informasi Yang Diperoleh Dan Kita Terima Biasanya Sudah Merupakan Sebuah Produk Dari Kekuatan Media Dan Oleh Karena Itu Pandangan Kalum Realis Menyatakan Bahwa Ya Bagaimanapun Juga Politik Intranusul Sebagai Strat For Power Atau Dalam Istilah Misal Foucault Sebagai Proses Pinatangisasi Hal Itu Disebabkan Karena Memang Kita Tidak Dapat Membuat Suatu Order Atau Tata Internasional Yang Dapat Distutuji Di Semua Pihak Dan Karena Juga Kepentingan Setiap Negara Tidak Selalu Bersamaan Dan Saling Menguntungkan Oleh Karena Itu Kita Selalu Menyuarakan Bahwa Proses Diskursus Dan Juga Komunikasi Yang Tidak Seimbang Ini Dapat Menyebabkan Ketidak Seimbangan Di Dalam Proses Hubungan Internasional Dan Di Dalam Proses Hubungan Aktor Maka Muncul Sifat Ketergantungan Kemudian Juga Intervensi Dan Juga Perilaku Perilaku Yang Sifatnya Seperti Politik Benadu Yang Menghisap Sampai Habis Dari Negara-negara Yang Mempunyai Potensi Sumberdaya Alam Maupun Sumberdaya Lain Yang Dapat Diserap Yang Dikenal Dengan Istilah Hegemony Dan Kita Tahu Bahwa Di dalam Hubungan Internasional Ini Ketika Kita Mulai Berfikir Tentang Proses Humanisasi Yang Kemudian Baru Di Sebelah Sana Disadari Ada Pentingnya Bahwa Bahwa Manusia Ini Perlu Di Di Ubulkan Dipandingkan Dengan Sebuah Pengejaran Dalam Bidang Politik Maupun Bidang Ekonomi Dan Dan Dalam Dalam Pengalian Saya Untuk Melihat Hubungan Internasional Dalam Perspektif Budaya Ini Kita Juga Pengali Bagaimana Proses Proses Di Dalam Pertikaian Maupun Di Dalam Konflik Internasional Khususnya Pada Periode Mutakhir Ini Yang Pada Umumnya Juga Disebarkan Melalui Media Dan Konflik Konflik Itu Diberi Opini Diberi Komentar Yang Justru Komentar Komentar Ini Menimbulkan Berbagai Persoalan Baru Dan Bagi Akademisi HI Perlu Juga Membuat Satu Instrument Diskursus Sebagai Salah Satu Fakta Atau Salah Satu Sumber Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Menganalisis Hubungan Internasional Dalam Hal ini Saya Melihat Bahwa Dalam Proses Terakhirnya Perang Dunia Kedua Dengan Lainnya Gerakan Bung Karno Dalam Hal Ini Menyatukan Bangsa-bangsa Asia Dan Afrika Ini Tidak Lain Adalah Karena Sama Senasib Semenanggungan Menghadapi Kolonialisme Dan Liberalisme Jadi Tidak Sebagai Bangsa Kolonial Konferensi Asia Afrika Di Bandung Merupakan Sebuah Peristiwa Sangat Besar Merupakan Warisan Dari Problematika Hubungan Internasional Pada Tahun-Tahun Yang Sesudah Perang Dunia Berluar Dan Tahun 1955 Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Konferensi Asia Afrika Merupakan Perlawanan Pertempuran Budaya Antara Timur Dan Barat Dengan Demikian Persoalan Politis Dan Persoalan Ekonomi Yang Terjadi Sekarang Ini Bagaimana Pertempuran Tetap Mempertimbangkan Sebuah Kekuatan Lain Di Luar Ekonomi Dan Politik Yang Kekuatan Budaya Jepang Korea Telah Berhasil Mengangkat Kemudayaan Mereka Untuk Promosi Menciptakan Brand Image Yang Baik Bagi Negaranya Yang Sudah Dibuktikan Oleh Amerika Sendiri Dalam Produk Film Produk Lagu Lagu Kemudian Juga Produk Kuliner Produk Pakaian Sport Semuanya Ini Telah Begitu Sangat Kuatnya Di Dalam Upaya Mempengaruhi Orang Untuk Dapat Terhegemoni Yang Rela Dan Tunduk Sebuah Bangsa Menjadi Pasar Menjadi Konsumer Ini Merupakan Sebuah Produk Budaya Atau Yang Dikenal Atau Dalam HI Adalah Soft Power Diplomasi Sekian Terima Bye Ciao O Rh lockdown ises Cheekekekekekekekekekekekekда Sen O equation Terima kasih.